Halo Indonesia, kita Garuda menjala bangku Garuda muda dalam kondisi terkepit di Piala Asia U23 2024 setelah kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A15 April yang lalu. Hustle buruk tersebut didapatkan akibat sederet keputusan kontroversial wasib Nasrullah Gabirov dan juga Far yang menguntungkan tim tuan rumah. Iver Yener dipastikan absen dalam laga kedua melawan Australia sedangkan Ramadan Sonanta tak boleh bermain dalam tiga laga ke depan. Pelati tim Nas U23 Indonesia Sintayong memiliki stok tipis di lini tengah yang bisa memaksanya untuk memainkan Justin Hefner. Sementara itu pertandingan Indonesia melawan Australia akan dikelar yakni pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Alrayang, Qatar. Dan masalahnya adalah Justin Hefner masih berada di markas Kerezo Osaka untuk membela klub Jepang tersebut yakni pada Rabu 17 April 2024. Pemain yang dipinjamkan oleh Wolverhampton tersebut diproyeksikan tampil sebagai starter di ajang Piala Liga Jepang melawan Marioga. Justin Hefner bisa langsung terbang ke Qatar setelah laga tersebut lalu diturunkan melawan Australia dalam tempo 24 jam. Hal itu bisa saja terwujud karena Sintayong sebelumnya tak ragu memainkan pemain yang baru tiba di Qatar tanpa memberikan waktu untuk istirahat. Nathan Chuyon contohnya, yang baru tiba pada hari pertandingan melawan Qatar Senin yang lalu. Pemain Herenfin itu tiba di Doha pada tanggal 15 April pagi dan malamnya langsung bermain di babak kedua melawan Qatar setelah Garuda Muda bermain dengan 10 orang. Dan kasus Hefner pada Kamis mendatang mirip dengan apa yang dialami oleh Andre Onana di Piala Afrika bulan Januari silap. Onana masih bermain untuk Manchester United kala melawan Tottenham Hotspur pada tanggal 13 Januari. Dan keesokan harinya, dia telah tiba di Pantai Gading untuk bermain bagi Kamerun yang hendak melawan Guinea. Meski baru tiba di stadion beberapa jam menjelang kickoff, Onana mengira akan dimainkan sebagai starter. Untung saja pelatih Rigobertson menganggap Onana tak berada dalam kondisi yang siap dan memainkan keeper pelapis Fabrice Ondoa. Di samping itu, pertanyaan kini menyelimuti Sinteyo, apakah akan mengikuti langkah Rigobertson atau tak peduli fisik pemain dan memaksakan Justin Hapner untuk bermain? Ya, yang pasti, dual kontra Australia ini adalah pertarungan hidup mati bagi Indonesia di grup A. Jika ingin membuka peluang lolos untuk ke perempat final, Rizky Rido dan kawan-kawan wajib untuk medan. Benpora R.I. Dito Arya Tejo mendukung langkah PSSI dalam melayangkan protes kepada AFC menyusul laga kontroversial Qatar vs Indonesia di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 gala 0-2 dari Qatar pada laga pembuka babak pengisian grup A Piala Asia U23 pada Senin 15 April yang lalu. Dua kartu merah memberatkan langkah Garuda muda untuk menandingi tuan rumah. PSSI sudah menyampaikan nota protes kepada AFC dengan melampirkan bukti video yang dianggap mengandung unsur kontroversi dan menanggapi hal ini Benpora mendukung sikap PSSI. Kemarin Pak Erick sudah menyampaikan untuk mengajukan keberatan. Kami sangat mendukung agar ada pembelajaran bagi panitia, kata Dito di Jakarta Rabu 17 April. Kita masih ada dua pertandingan lagi lawan Australia dan Yordania, setidaknya di dua laga tersebut kita mendapatkan profesionalitas dan keadilan, ujarnya. Lebih lanjut Dito Arya Tejo berpendapat bahwa keputusan wasit asal Tajikisan tersebut, yakni Nasrullah Kadiraf banyak yang jenggel. Dua kartu merah yang didapatkan oleh Iver Jenner dan juga Ramadan Sonenta dianggap aneh oleh Dito. Kita lihat sebenarnya persiapan tim Nas kita bagus. Kemarin pun dari statistik ball position kita dominan, tapi harus diakui bisa kita lihat bahwa banyak sekali wasit keputusan tidak wajar. Ujarnya, itu sangat aneh, banyak sekali ketidakwajaran. Tapi kita lihat di statistik ball positionnya kita mendominasi. Itu yang saya apresiasi permainannya sudah benar, tinggal wasitnya kita berharap profesional dan adil. Ia menambahkan. Sementara itu, saat ini tim besutan Sinta yang berada di peringkat keempat atau terakhir tanpa mengemas poin. Sedangkan Qatar berada di puncak klasemen sementara dengan tiga angka. Kemudian Australia dan juga Yordania ada di posisi kedua dan juga ketiga dengan masing-masing satu poin. Wasit Arab Saudi Majud Mohamed Al-Samrani akan memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23 di majlis kedua grup April Asia U23 2024 Kamis 18 April, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Majud Mohamed Al-Samrani akan dibantu oleh sejumlah asisten. Hisham Mohamed akan bertugas sebagai asisten wasit satu. Sedangkan Omar Ali Al-Ajmal mendapatkan jabatan sebagai asisten wasit dua. Posisi wasit keempat atau wasit cadangan diisi oleh pengadil asal Lebanon, yakni Abu Yehiyah. Lalu bagaimana untuk wasit Far? Yak di sana bertugas ada Ali Fakih dari Lebanon, Abdullah Dafir Al-Sheikh dari Arab Saudi, Nagar Amir bin Nur Mohamed dari Malaysia, dan juga Mohamed Obaid Khadim dari Uni Emirat Arab. Lalu penunjukan Majud Mohamed Al-Samrani langsung mendapatkan respon dari pecinta sepak bola tanah air. Sebab wasit 34 tahun ini pernah memberikan hasil buruk kepada Timnas Indonesia U22 Tepatnya di final SEA Games 2019. Saat itu, Timnas Indonesia U22 bertemu dengan Vietnam U22. Di final SEA Games 2019, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri saat itu berupaya untuk membalaskan dendam setelah Scott Garuda muda kalah 1-2 dari Timnas Vietnam U22 di fase grup. Namun ketika ingin membalaskan dendam, sang jenderal lapangan tengah Evan Dimas justru mengalami cedera di awal laiga. Gelendang yang kini merumput bersama PSCS sembarang itu cedera setelah engkelnya disenggul oleh fullback kiri Timnas Vietnam U22 Doan Penhao. Hilangnya Evan Dimas membuat permainan Timnas Indonesia U22 bakal kehilangan era. Dan singkat kata, Timnas Indonesia U22 kalah 0-3 dari Timnas Vietnam U22. Timnas U23 Indonesia baru menghadapi Qatar pada laga perdana Piala Asia U23 2024. Selama melakoni pertandingan tak sedikit yang mengkritik keputusan-keputusan wasit Nasrullah Kabirov. Keputusan kontroversial wasit itu membuat PSC tak tinggal diam. PSC melayangkan protes ke AFC karena keberatan dengan keputusan sang wasit yang kontroversial, sehingga merugikan squad Garuda muda. Andri Erawan mengatakan bahwa protes yang dilayangkan oleh PSC ke AFC karena mereka kecewa dengan keputusan wasit. Lebih lanjut, Andri Erawan mengaku bahwa keputusannya melakukan protes ke AFC tak akan mengubah keadaan. Andri Erawan mengaku bahwa hasil pertandingan pun tak akan berubah. Akan tetapi protes ini dilakukan demi kebaikan ke depan menurutnya. Andri Erawan mengatakan bahwa ia tak ingin diajang sebesar Piala Asia U23 ini ada keputusan yang membuat tim rasa dirugikan. Oleh karena itu PSC melayangkan protes dengan harapan semua pihak bisa memperbaiki ini, khususnya buat wasit. Ia menegaskan agar perangkat pertandingan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Menurutnya sebagai perangkat pertandingan dalam turnamen yang besar, tak boleh ada pihak yang terlihat merugikan. Untuk itu, manajer timnas U23 Indonesia ini berharap ke depannya semua perangkat pertandingan bisa lebih baik. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, kata Andri Erawan. Namun setidaknya, untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi Piala Asia U23 2024 ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23 Indonesia. Manajer timnas U23 Indonesia, Sumarji mengungkapkan kondisi para pemain setelah dikalahkan oleh kadar. Sumarji menjelaskan bahwa semua pemain merasa kecewa setelah laga melawan kadar. Rasa kecewa ini bukan disebabkan oleh kekalahan yang diperoleh, melainkan akibat kelakuan wasit Nasrullah Gabirov. Kondisi tim saat kemarin selesai pertandingan itu tentu kami semuanya merasakan prihatin. Prihatin karena kami ini sudah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika tim kita bermain melawan tim Tuan Rumah, ya boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh wasit itu menurut kami sangat berlebihan, sangat merugikan kita dan sangat menguntungkan tim Tuan Rumah dalam hal ini kadar. Tentukan ini membuat tim setelah selesai pertandingan itu benar-benar kalau dikatakan lemes, ya lemes. Tetapi semua itu kita jadikan evaluasi, kata Sumarji dalam acara Kompas Petang selasa 16 April 2024. Lebih lanjut, Sumarji bahkan menilai bahwa Nasrullah Gabirov menjadi penentu kemenangan kadar. Lepas dari semuanya, Sumarji mengaku pihaknya kini sedang berupaya untuk mengembalikan semangat para pemain tim Nes U23 Indonesia. Sementara itu, tim Nes U23 Indonesia kini masih menyisakan dua laga pada babak penyisaan grup APL Asia U23 2024. Tim Asuhan Sintayong bakal ditantang oleh Australia, kini pada tanggal 18 April 2024. Tim Nes U23 Indonesia lalu dihadapkan dengan Yordania pada tanggal 21 April 2024. Kepemimpinan Wasid Nasrullah Gabirov yang mengundang kontroversial pada laga tim Nes Indonesia U23 versus tim Nes GKR U23 di Piala Asia U23 mendapatkan sorotan dari media kenamaan Denia. Tercatat ada lima keputusan kontroversial yang dibuat oleh Gabirov dianggap merugikan tim Nes Indonesia U23. Media internasional ISPN justru menyoroti satu keputusan yang dianggap sangat kontroversial. Kejadian tersebut melibatkan kartu kuning kedua Aiver Yener yang diberikan Gabirov pada awal babak kedua. ISPN mengetegang kalau pelanggaran Aiver Yener masih 50-50 dan juga seharusnya tidak diberikan kartu kuning. Ada momen yang harusnya cuma bisa diberikan tendangan bebas, tapi Gabirov justru mengambil dan memberikan kartu kuning dari sekunya buat Aiver Yener, tulis ISPN. Ini membuat sang pemain harus segera kembali ke ruang ganti dan hanya 30 detik saja dia keluar dari ruang ganti usai cedah babak pertama, tulisnya. Lebih lanjut, ISPN juga menyoroti aksi pemain Qatar U23 yang dianggap berlebihan saat terjadinya benturan dengan Aiver Yener. Reaksi dari Hassan seolah memperlihatkan dia dilanggar oleh Yener, tulis ISPN. Tapi dari tayangan ulang menunjukkan itu hanya sedikit kontak. Hanya beberapa pul sepatu saja yang menyentuh bagian atas lutut. Jelas mereka. Akibat kejadian ini PSSI lewat Ketua Umum PSSI Erik Tahir harus melayangkan surat protes terhadap kinerja wasit Nasrullah Gabirov. Pelatih tim Nas U23 Australia Tony Fittmar mengakui bahwa tim Nas U23 Indonesia bakal menjadi ujian berat untuk timnya. Tim Nas U23 Indonesia akan menjadi lawan berikutnya bagi Australia pada laga kedua grup A, Piala Asia U23 2024. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada Kamis 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Yang ini disadir Abdullah bin Khalifa Doha. Sementara itu Australia sebelumnya gagal mengantongi kemenangan atas Jordania pada laga perdana. Tim Sokeras itu harus tertahan imbang dengan Jordania tanpa gok. Hasil ini membuat Australia harus bekerja keras pada laga kontra tim Nas U23 Indonesia. Sementara itu tim Nas U23 Indonesia juga dalam kondisi siap bangkit usai kalah 0-2 dari gadar. Tony Fittmar mengakui bahwa laga kontra tim Nas U23 Indonesia bakal menjadi ujian berat berikutnya untuk timnya. Di samping itu dirinya sudah tak sobar untuk berdua lawan tim Nas U23 Indonesia. Kami menantikan Indonesia yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, kata Fittmar sumber laman resmi Sokeras. Meskipun sang lawan kalah di laga perdana Tony Fittmar enggan menurunkan kewaspadaan. Pasalnya tim Nas U23 Indonesia bakal diperkuat oleh banyak pemain jempolan Piala Asia 2023 level senior pada turnamen ini. Tercatat ada 10 nama pemain tim Nas U23 Indonesia yang tampil di turnamen Piala Asia 2023. Saat itu tim Nas Indonesia tampil impresif usai lolos ke Fasa Gugur Piala Asia untuk kali pertama. Kekuatan 10 pemain di kubuk Garuda Muda tersebut bakal menjadi ujian nyata bagi Australia. Namun tim Nas U23 Indonesia hanya akan diperkuat oleh 8 pemain jempolan Piala Asia 2023, yakni pada laga kontra Australia. Pasalnya, Iver Yener dan juga Ramadan Sananta harus upset usaha menerima kartu merah pada laga perdana kontra Gator. Tony Fittmar mengakui bahwa tim Nas Indonesia tampil impresif pada turnamen Piala Asia 2023 yang lalu. Hal ini yang membuatnya akan mewaspadai sepenuhnya kekuatan Garuda Muda. 10 pemainnya ada di Piala Asia senior, ujar Tony Fittmar. Jadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia senior pada Januari lalu. Jadi itulah tujuan kami di sini. Kami di sini untuk diuji melawan-lawan yang bagus, tipe sepak bola yang berbeda. Dan itu hanya akan membuat para pemain kami menjadi lebih baik demi pengalaman. Ujiannya. Tim Nas Australia U23 tak sabar bertemu dengan tim Nas Indonesia U23 dalam laga kedua grup Apiala Asia U23 2024, Kamis 18 April 2024 besok. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Tony Fittmar. Pada laga pertama yakni pada Senin 15 April 2024 kemarin, Australia hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Jordanian. Meski unggul jumlah pemain di akhir babak kedua, Tony Fittmar menggambarkan bahwa Australia U23 bermain kucing-kucingan karena Jordania U23 bertahan dengan kuat dan disiplin meski diserang secara terus-terusak. Kami menantikan duel kontra tim Nas Indonesia U23 yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, ujar Tony Fittmar dinukil dari media Australia News.au. Sementara itu, tim Nas Indonesia U23 tidak lebih baik dari Australia U23 dalam urusan membuka kiprah di Piala Asia U23 2024 kali ini. Armada Sinta yang dipaksa untuk menyerah dengan skor 0-2 oleh tuan rumah tim Nas Qatar U23 di Jasim bin Hamad Sadiof Alrayan seni 15 April 2024. Meskipun demikian, Fittmar enggan sama sekali untuk meremehkan tim Nas Indonesia U23. Menurutnya, tak ada laga mudah dipintas Piala Asia U23 2024 kali ini. Kami tahu sebelum memasuki turnamen ini tidak akan ada pertandingan yang mudah. Pertandingan pertama turnamen selalu sulit. Itu satu poin kami tidak kebebolan. Jadi ini awal platform kami untuk turnamen ini, ungkap Tony Fittmar. AFC dalam rilis resminya, usai pertandingan menuliskan bahwa Qatar U23 layak untuk menang atas tim Nas Indonesia U23. Qatar U23 tampil apik hingga menang 2-0 melawan Indonesia di laga pembuka Piala Asia U23. Tulis AFC dikutip selasa 16 April 2024. Sementara itu, PSAC secara resmi melayangkan surat protes ke AFC. Atas kepemimpinan wasit laga Qatar U23 versus tim Nas Indonesia U23, yakni pada Senin 15 April 2024. Wasit Nasrullah Kabirov dianggap membuat keputusan yang merugikan tim Nas Indonesia U23. Ketua Umum PSAC Eric Tahir merujuk pada keputusan wasit yang merugikan seperti diusirnya Iver Yener hingga penalti Rizky Rido. Namun ternyata, AFC telah mengatur regulasi soal protes selama Piala Asia U23 berlangsung. Dalam regulasi Piala Asia U23 pasal 55 tertera soal protes. Dalam regulasi tim beserta, Piala Asia U23 dipersilakan untuk mengajukan protes namun dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah, memberikan surat ditunjukkan pada match komisioner pertandingan yang bertugas di laga tersebut. Surat protes harus ditembuskan ke Sekretaris Jenderal AFC dalam jarak 24 jam setelah pertandingan berakhir. Tim beserta pun harus mengirimkan biaya protes 500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8,1 juta rupiah yang tak bisa dikembalikan. Dan dana tersebut harus ditransfer paling lambat 24 jam setelah pertandingan selesai. Namun, ada regulasi yang bisa memberatkan tim Nes Indonesia U23, di mana dalam ayat 55.3 dijelaskan bahwa protes tak dapat diajukan yang berkaitan dengan keputusan wasib di lapangan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tak dapat diajukan banding, kecuali ditentukan lain dalam kode disiplin dan kode etik AFC, tulis regulasi tersebut. Bahkan tim beserta juga tak bisa mengajukan protes terkait teknologi garis gawang dan juga FAR. Hal yang sama juga berlaku untuk segala potensi masalah terkait penggunaan dan atau pengoperasian teknologi garis gawang dan atau sistem video assistant delivery, tulis regulasi tersebut. Wasib bernama Nasrullah Kabirov yang memimpin laga tim Nes Indonesia U23 versus tim Nes Qatar U23 tengah viral karena keputusan kontroversialnya di pertandingan Perdana Grup APL Asia U23 2024. Dan menariknya, ternyata Nasrullah Kabirov sering diganjar hukuman oleh negaranya sendiri yakni Tajikistan. Ya, tempatnya, keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Nasrullah Kabirov dalam pertandingan tim Nes Indonesia U23 versus tim Nes Qatar U23 bukanlah sesuatu hal yang baru untuknya. Sebab, wasib yang memiliki linsensi FIFA itu memiliki masa lalu yang kelam lantaran kerap melakukan hal yang kontroversial hingga diganjar oleh negaranya sendiri. Seperti pada 2015 yang lalu, Nasrullah Kabirov diketahui diskors oleh Federasi Sepakpula Tajikistan atau FFT karena keputusannya dalam pertandingan di Liga Tajikistan. Tepatnya yakni pada 15 Mei 2015, berdasarkan laporan dari Metz Komisioner, Nasrullah Kabirov diketahui gagal mengendalikan pemain, jalannya laga hingga waktu pertandingan. Melihat hal tersebut, Komite Wasib atau FFT menyatakan bahwa Nasrullah Kabirov bersalah dan juga dihukum skorsik. Tak cukup sampai di situ. Dua tahun berselang tepatnya pada tahun 2017, Kabirov kembali dihukum oleh FFT. Menurut FFT, Kabirov memberikan keputusan yang salah dan tak memberikan hukuman yang tepat atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan FC Istiqlal versus Reger Tades Terzenzoda di Piala FFT. Dan hasil Komite Wasib FFT membekukan Kabirov dari Maret hingga Mei 2017. Hal yang sama kembali terulang di laga FK Kujang versus FK Patikan di Lega Tajikistan. Di mana Kabirov kembali banyak melakukan kesalahan keputusan. Kabirov yang memimpin laga tersebut akhirnya kembali diganjar hukuman lagi. Dan sialnya, kelakuan kontroversial Nasrullah Kabirov itu terjadi di laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23. Dan karena kontroversial Kabirov tersebut, Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Sepanjang Selasa 16 April 2024 malam waktu Indonesia Barat hingga Rabu 17 April 2024, digelar 4 laga Mejde pertama Grup B dan Juga C Piala Asia U23 2024. Laga pertama mempertemukan Timnas Jepang U23 versus Timnas China U23 di Mejde pertama Grup B Piala Asia U23 2024. Dan hasilnya, Timnas Jepang U23 menang 1-0 via gol Kuryu Matsuki pada menit ke-8. Kekalahan ini praktis mempersempat langkah Timnas China U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebab dalam dua laga ke depan, mereka harus bersuat Timnas Korea Selatan U23 dan juga Timnas Uni Emirat Arab U23. Di laga lain Grup B Korea Selatan U23 menang dramatis atas Uni Emirat Arab U23. Gol kemenangan 1-0 Timnas Korea Selatan U23 atas Uni Emirat Arab U23 dilesakan Lee Yong-jun di menit 90 plus 4. Alhasil untuk sementara posisi 1 dan juga 2 Grup B Piala Asia U23 2024 ditempati oleh Korea Selatan U23 dan juga Jepang U23 dengan poin identik, yakni 3 angka. Korea Selatan U23 menempati posisi lebih baik karena unggul dalam poin disiplin. Selanjutnya di Grup C, mempertemukan duel Irak U23 versus Thailand U23 dan juga Arab Saudi U23 versus Tajikisan U23. Di luar dugaan Thailand U23 menang 2-0 atas Irak U23. Gol-gol kemenangan Thailand U23 dicetak oleh waris Koltung pada menit ke-26 dan terasak Boy Pimai pada menit ke-65. Sementara di lagu lain, Arab Saudi U23 menghilas Tajikisan U23 dengan skor 42. Untuk sementara puncak lasaman Grup C, Piala Asia U23 2024 ditempati oleh Arab Saudi U23, yakni dengan 3 angka. Disusul Timnas Thailand U23 di posisi ke-2. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus Sepak Pula Tanah Air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Salam olahraga.